William Buckland lahir di Inggris pada 12 Maret 1784. Ia adalah seorang ahli geologi, paleontologi, zoologi, dan dosen. Bagi William, pengetahuan bagaikan makanan lezat yang wajib ia konsumsi sehari-hari. Pada tahun 1801, ia mendapatkan beasiswa ke Universitas Oxford dan menjadi orang pertama yang mempelajari geologi di Universitas bergensi tersebut. Sebagai dosen, William mengajar dengan cara yang tidak terlupakan. Suatu ketika, dengan suara lantang, ia memberikan sebuah pertanyaan kepada mahasiswanya sambil memegang sebuah tengkorak hewan. Al-Hazil, mahasiswanya pun menangis karena ketakutan. Tak hanya dikenal sebagai ilmuwan dengan kontribusi yang sangat besar akan kemajuan di bidang geologi dan paleontologi, William juga dikenal dengan selera kulinarnya yang sangat eksentrik. William sangat mencintai profesinya sebagai ilmuwan. Rasa keingin tahuannya begitu besar. Dan untuk memuaskan rasa ingin tahunya tentang alam, ia mencicipi segala jenis hewan. Beberapa contohnya adalah lalat, siput, tikus, buaya, dan kangguru. Menurutnya, lalat yang ia makan rasanya sangat tidak enak. Tapi bukannya trauma, ia malah semakin penasaran untuk mencicipi hewan-hewan lainnya. Pernah suatu ketika, ia menghidangkan anak anjing dan landak sebagai jamuan untuk tamu yang datang ke rumahnya. Salah satu makanan favoritnya pun agak aneh, yaitu roti bakar tikus. Putranya pun turut diikut sertakan dalam kegiatan mencicipi berbagai macam hewan. Ada legenda yang mengatakan bahwa terdapat darah seorang santo di dinding dan lantai sebuah gereja katedral di Italia. Dan untuk membuktikan bahwa legenda ini hanya sebuah hisapan jempol belaka, William menjilat dinding dan lantai gereja tersebut. Kemampuan pengecap sang ilmuwan yang sudah bisa dibilang sangat ahli ini pun membuktikan bahwa zat tersebut hanyalah urin kelelawar. Wah, lidahnya hebat banget ya. Dalam tradisi Perancis pada abad ke-13, organ jantung raja yang telah meninggal akan dikeluarkan dari tubuhnya dan ditempatkan di sebuah tempat peristirahatan lain yang bukan di dalam peti. Dalam hal ini, biasanya jantung para raja akan disimpan dalam sebuah pajangan kristal. Ketika revolusi Perancis terjadi, jantung raja Perancis Louis XIV hilang dari tempat penyimpanan dan entah bagaimana akhirnya bisa sampai ke tangan Lord Harcourt. Keluarga Harcourt memiliki sebuah liontin perak dengan sebuah isi yang diakini sebagai jantung raja Louis XIV. Liontin ini dipajang ketika keluarga Harcourt mengadakan sebuah jamuan makan pada tahun 1848. Semua tamu dipersilahkan untuk melihat liontin berisi jantung raja secara bergantian. Dan ketika liontin tersebut berada di tangan William, ia berkata, Hmm, saya sudah banyak makan hal aneh, tapi saya belum pernah makan jantung seorang raja. Lalu, dengan enteng, ia pun memakan jantung sang raja. Pada akhir tahun 1849, kondisi kesehatan William memburuk. Konon, ia mengidap kelainan pada otak dan lehernya. Ia pun meninggal pada tanggal 14 Agustus 1856. Bagaimana pendapat kalian tentang William Buckland? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.